Halo cuy, balik lagi sama gue di FilmBang. Kali ini gue bakal melanjutkan film Zombieland yang udah gue review kemarin ke film Zombieland Double Tap. Ini merupakan lanjutan dari film Zombieland kemarin ya. Film ini tuh masih menceritakan perjalanan 4 keluarga kecil yaitu Wichita, Little Rock, dan tentunya Talahashi. Columbus juga jangan lupa cuy. Jadi gimana keseruannya? Langsung aja deh like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update film menarik lainnya dari gue. Kalau udah, langsung aja cuy. Selamat menonton! Dan Intro Di awal film, Columbus bercerita kalau setelah sekian lama, Zombieland di Zombieland pun telah berevolusi. Mereka juga membagi-bagi karakter zombie menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah Homer. Ini adalah jadah zombie yang paling bodoh dan sangat konyol. Jadi gak perlu panik ataupun takut kalau ketemu mereka, karena mereka bisa dibunuh dengan sangat mudah. Yang kedua adalah Hawking. Nah kalau zombie ini sedikit lebih cerdik dan masih bisa berpikir. Yang ketiga adalah Ninja. Sesuai dengan namanya, zombie ini bisa mendekati kalian secepat gila tanpa membuat suara sedikit pun. Cerita pun berlanjut ketika Columbus, Talahashi, Wichita, dan Little Rock, yang sekarang udah gede gitu ya, lagi membantai para zombie dengan efek slow motion. Biar keren gitulah. Setelah itu, mereka memutuskan untuk tinggal di dalam gedung putih. Iya cuy, gedung putih pemerintahan Amerika. Mereka menghabiskan banyak momen menyenangkan dan membuat gedung putih senyaman mungkin membuat mereka. Columbus dan Wichita pun juga semakin lengket. Sementara itu, masalah barunya dia di Little Rock. Karena dia lagi masa pubertas gitu ya, lagi remaja. Jadi dia banyak tidak setuju akan semua hal dan sebenernya dia tuh pengen ke dunia luar untuk nyari pacar atau sekedar ketemu sama teman seusianya. Malamnya, pas mau tidur, Wichita pun kepikiran sama Little Rock. Dan Columbus yang baik hati mencoba untuk menghibur Wichita sang pujaan hati. Columbus juga bahkan tiba-tiba ngelamar Wichita gitu kan. Berharap dengan kejutan kecil itu, moodnya Wichita jadi membaik. Tapi, ternyata bukan seneng Wichita malah makin stres. Besokan paginya, mood Columbus yang lagi bagus nih karena dia kira Wichita kan bakal nerima lamarnya dia dong gitu kan. Eh ternyata, malah dapet kabar buruk dari Talahasi. Kalo Wichita sama Little Rock kabur lagi dan lagi. Tapi lomba wajah itu mobil kesayang Talahasi. Sementara itu, di sisi lain, Wichita sama Little Rock ketemu sama laki-laki aneh di tengah jalan. Sebulan pun berlalu, ah sebulan gak tuh. Columbus yang gak lau banget ditinggal Wichita memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan bersama Talahasi. Di sana, Columbus gak sengaja ketemu sama seorang cewek cantil bernama Madison. Mereka pun cepet akrab gitu kan dan Columbus membawa Madison ke rumah mereka ke gedung putih. Talahasi yang kurang suka sama sifatnya Madison yang ribet dan berisik, memberitahu Columbus gitu kan kalo mengeluarkan Madison dari rumah mereka. Tapi tiba-tiba, Madison nyamperin mereka dan ngajak Columbus berkeliling. Pas nyampe kamar, langsung datu Madison minta digenjot sama Columbus. Awalnya Columbus nolak gitu kan, karena masih keinget sama Wichita. Tapi akhirnya, ya udah digas aja dong. Sementara itu, Talahasi yang mendengar suara mencurigakan di garasi, langsung memutuskan untuk camperin asal suara ditemenin sama Columbus. Gak tahunya, itu adalah Wichita yang tiba-tiba pulang ke rumah. Wichita pun cerita kalo Little Rock kabur sama cowok aneh yang ketemu sama mereka di jalan, yang namanya Berkeley. Talahasi pun marah banget setelah denger asal usulnya Berkeley cuy. Singkat cerita, Little Rock itu cinta dan kabur bersama Berkeley ninggalin Wichita sendirian di tengah jalan. Wichita juga cerita kalo katanya, di luar sana ada jenis zombie baru yang lebih kuat, lebih cepet, dan jago memburu. Talahasi dan Columbus pun tidak percaya sama omongannya Wichita. Wichita pun ngobrol empat mata nih sama Columbus dan meminta maaf, karena udah ninggalin dia gitu aja. Kata Wichita sih dia shock banget ketika dilamar sama Columbus. Dan ketika mereka baru aja berbaikan, eh Madison tiba-tiba muncul dan minta digoprek lagi. Langsung deh Wichita auto marah gitu kan. Kesokan paginya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi menyelamatkan Little Rock. Tapi Wichita cuma nemu minivan sebagai kendaraan mereka. Dan entah kenapa gitu ya, Talahasi benci banget sama minivan. Pas mereka udah mau berangkat, eh si Madison minta ikut segala gak tuh. Di jalan, Madison pun mencoba akrab dengan Wichita dengan memairi cincin yang dia temuin di kamar Columbus. Yah dia gak tau, padahal itu cincin adalah cincin lamarannya Wichita kan. Mereka pun menemukan sebuah bus keren untuk dikendarai. Dan langsung aja, Talahasi memutuskan untuk berganti kendaraan. Selama mereka berjalan kaki, Columbus berusaha menyakitkan Wichita kalau dia ada Madison, enggak ada apa-apa. Ya Madison cuma jadi pelarian aja gitu kan. Setelah mereka sampai tempat bus, dengan konyolnya, Madison yang gak waspada sama sekali malah langsung buka pintu bus dan ngambunyiin alarmnya. Langsung deh para zombie menyerbu mereka dari segala arah. Di sini, Columbus langsung naik ke atas bus buat ngasih arahan sama Wichita dan Talahasi yang nembakin dari bawah. Madison yang gak bisa apa-apa juga sempat bantuin Wichita dengan semprotan merica. Nah di sini nih mereka lihat secara langsung zombie yang diomongin sama Wichita kemarin. Zombie ini gak mati-mati walaupun udah ditembak berkali-kali. Tapi akhirnya mati juga setelah kepalanya diinjek sama Talahasi. Mereka pun namain zombie ini T-800, jenis zombie yang paling mematikan. Akhirnya mereka pun lanjut lagi perjalanan dengan bus yang baru. Eh baru aja jalan, bannya udah bocor cuy. Tadinya mau ganti ke mobil box badut gitu ya. Tapi karena Columbus takut sama badut, akhirnya mereka balik lagi ke minivan. Hmm bete-bete datu Talahasi. Pas di tengah perjalanan, Madison sama Wichita lagi asik-asik yang nyembil ya kan. Eh tiba-tiba Madison mual-mual dan wajahnya berubah cuy. Yang lainnya pun langsung pada ngira kalau Madison mau berubah jadi zombie. Dan juru Columbus menembak Madison sebelum dia berubah jadi mayat hidup. Dan akhirnya mereka pun meninggalkan Madison dan melanjutkan perjalanan. Malamnya mereka pun sampai ke Grisland, tempat dimana mereka mengira kalau Little Rock itu berada. Tapi ternyata mereka tidak menemukan apa-apa, yang akhirnya tetap kembali melakukan perjalanan mereka. Sampai deh mereka ke sebuah hotel kecil yang ternyata disana ada mobil kesayangannya Talahasi. Besar harapan mereka buat temuin Little Rock di dalam situ. Tapi ternyata kosong. Kok kosong? Mereka malah ketemu sama Nevada, pemilik tempat tersebut. Kata Nevada, Little Rock udah pergi beberapa hari yang lalu sama Berkeley. Sementara di sisi lain, Little Rock dan Berkeley sampai di tempat yang bernama Babylon. Tempat ini, orang-orang pecinta damai berkumpul cuy. Jadi siapapun yang masuk ke situ, senjata mereka harus dilelehin dan harus dihancurkan. Kesokan harinya, Nevada kedatangan tamu, yang dengan sengaja parkir truk gedenya di atas mobil kesayangannya Talahasi cuy. Ngeliat mobilnya rusak, Talahasi pun marah banget gitu kan. Kedua orang ini adalah Kirk dan Flagstaff. Lucunya, dua orang ini adalah tiruannya Talahasi dan Columbus. Mirip banget cuy, parah. Pas mereka lagi santai, minum-minum dalam bar, tiba-tiba truk gedenya Kirk itu diserang sama tiga orang zombie T-800. Kirk sama Flagstaff pun yang sombong banget nih, dengan percaya dirinya mau ngelawan zombie-zombie itu sendirian cuy. Mereka pun berhasil melumpuhkan zombie-zombie tersebut. Tapi ternyata, Kirk sama Flagstaff udah kegigit dan langsung berubah jadi zombie. Terjadi baku hantam antara Columbus dengan Flagstaff dan Talahasi dengan Kirk. Yang akhirnya, karena dibantu oleh Neva dan Wichita, mereka berdua pun berhasil dilumpuhkan. Hasta la vista, baby. Kesokan paginya, Talahasi Wichita Columbus memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari Little Rock. Talahasi pun simpul-sempatnya cipika-cipikin dulu sama Neva dan berjanji kalau dia akan kembali dalam keadaan hidup. Awalnya, mereka pengen naik track monster punyanya Kirk gitu kan. Tapi karena ternyata gak ada yang bisa nyetir gitu, terpaksa balik naik minivan lagi. Geduk banget tuh si Talahasi tuh. Pas setengah jalan, mereka ketemu sama mobil buks badut yang juga sedang melintas. Jadi sangka-sangka, itu adalah medicine yang tampak ceria seperti biasanya. Jadi gak tahunya, waktu di hutan, si Columbus itu gak beneran nembak medicine karena dia gak tega. Dan medicine sebenernya bukan terinfeksi, melainkan hanya alergi kacang coy. Akhirnya, mereka pun sampai di Babylon. Dan langsung tuh minivannya diledakin pakai granat sama Talahasi. Walaupun awalnya Talahasi gak rela senjatanya dilelehin, tapi demi Little Rock akhirnya dia pasrah gitu kan. Mereka pun bertemu dengan Little Rock yang berpelukan kayak telat habis. Talahasi juga nyadar kalau Little Rock kelihatan bahagia banget di tempat ini. Bisa berinteraksi sama anak-anak sebayanya gitu kan. Karena Talahasi merasa udah gak punya kekhawatiran apa-apa, ia pun memutuskan untuk pergi berkelana sendirian. Ya, mau gimana lagi, yang lain pun menghormati keputusannya Talahasi cuy. Tapi, belum jauh Talahasi pergi dari Babylon, ia melihat sekumpulan zombie T-800 lagi berlari ingin menyerbu Babylon. Karena musik dan lampu-lampu yang begitu menarik perhatian gitu kan, langsung aja tuh Talahasi puter balik dan tancap gas ke Babylon. Talahasi pun menceritakan keadaan yang dia lihat pada yang lain. Tapi karena semua senjata udah dilelehin gitu ya, Talahasi pun berusaha meyakinkan semua penduduk Babylon untuk bekerjasama melawan zombie. Mereka membuat rencana untuk membakar serta mengiring para rombongan zombie untuk menyiapkan semua jebakan dengan matang dan langsung ke posisi siaga cuy. Battle royale pun dimulai. Zombie-zombie langsung pada beramburan, masuk ke Babylon, dan jebakan pertama mereka berhasil. Yaitu si zombie-zombie pada meledak. Tapi ternyata, yang meledak cuma sebagian kecil aja. Tisanya masih banyak lagi dan langsung mengepung mereka berempat. Mereka pun dengan sekuat tenaga berusaha melawan zombie-zombie yang jumlahnya tak terbatas. Tapi karena memang udah pasti kalah telak, mereka pun putus asa dan berpelukan. Udah nyiapin mental kalau ini memang adalah ujung dari hidup mereka gitu kan. Tapi tiba-tiba, Nevada dateng pakai truk monsternya dan langsung nyelamputi mereka cuy. Langsung datuk para zombie dilindes sama Nevada. Tapi akhirnya, truk monster pun terguling dan mereka langsung berlari keluar. Pas mau masuk ke menara, mereka dihadang sama T-800 yang lain. Untung aja berkelay sama Mamadison langsung jatuhin barang-barang berat dari atas buat matiin zombie-nya. Mereka pun melanjutkan rencana dengan menggiring zombie-zombie itu ke atas menara cuy. Talahasi yang menjadi umpan memancing zombie-zombie untuk mengikutinya. Pas udah mau sampai ujung tebing, Talahasi langsung lompat untung bergelantungan. Zombie-zombie-nya pada terjun bebas deh ke bawah. Eh, tapi sialnya, masih ada dua zombie lagi yang nyusul belakangan. Zombie itu berhasil meraih kaki Talahasi dan ketika pegangan, hampir lepas. Si Little Rock yang ternyata masih punya pistol, langsung nembak zombie-zombie itu. Dan Talahasi pun selamat. Mereka semua berperlukan lagi layaknya keluarga cuy. Tanpa disangka-sangka, Wichita pun menerima lamarannya Columbus. Dan Mamadison juga ngembalikan cincin supaya Columbus bisa pakai ke Wichita. Mereka pun berbahagia dan berpelukan. Eh, pakai segala zombie Homer lewat dan mati konyol. Film pun berakhir dengan Talahasi, Nevada, Little Rock, Wichita, dan Columbus berkendara bersama menjelajahi dunia. Mereka pun kembali bersama sebagai keluarga cuy. Eh, tapi ternyata ada bonus klip waktu kembali ke tahun 2009. Awal zombie menyerang Amerika. Bill Murray lagi menghadiri sebuah talk show nih. Eh, tiba-tiba presenternya langsung muntah-muntah dan jadi zombie. Langsung aja tuh digebuk sama Bill Murray pakai kursi. Dan begitu Bill keluar studio, ternyata keadaan di luar udah parah banget. Tapi dengan mudahnya, Bill mengalahkan semua zombie-zombie itu cuy. Uh, keren banget ya. Dan itulah seluruh cerita dari Zombieland, Double Tap. Gimana filmnya? Apapun terjadi, keluarga adalah tempat yang sebenar-benarnya untuk kembali. Anyway, kalau kalian suka dengan film seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, ya sifat tahu nanti bisa gue review dan kita nonton bareng-bareng lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue cabut. Dan, bap-bye.